Ketua fraksipan di DPR, Saleh Daulai, menilai bahwa Presiden Jokowi dapat melakukan reshuffle kabinet kapan saja. Menurut Saleh, Jokowi memiliki hak untuk mengganti menteri dengan alasan politik dan bukan kinerja. Sebab reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden dan berhak melakukan evaluasi kinerja menteri. Ia menyebut evaluasi ini dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu. Meski demikian, Saleh mengaku belum mendapatkan informasi apakah Jokowi akan melakukan reshuffle atau tidak. Menurutnya, isu reshuffle ini baru sebatas wacana. Namun Saleh menyebut PAN akan menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi jika ada pergantian menteri di kabinet. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Jokowi mengungkapkan adanya kemungkinan untuk merombak menteri di kabinet Indonesia maju. Hal ini disampaikan saat Jokowi merespons hasil survei carta politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju akan reshuffle kabinet. Namun, Jokowi tidak mengungkapkan kapal reshuffle kabinet akan dilakukan. Survei carta politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti. Terima kasih.